ya ini adalah burung bubut yang masih muda usianya kira-kira mungkin dua bulanan ya sudah bisa makan sendiri nih makan pur kelihatan dari paruhnya itu hijau karena purnya juga hijau kali ini saya akan uji coba memberi makan burung bubut ini dengan tikus anakan lucu ya anak tikusnya imut-imut tapi walaupun imut-imut kalau besar menyedihkan ya sekarang kita coba reaksinya ternyata tidak begitu bereaksi kita lempar saja beda dengan elang kalau elang itu wah sekali lempar wu dari jarak jauh langsung di hantam itu buruan mantap B kembali lagi ini anak tikus ini saya pancing dulu burung bubutnya apakah mau menyergap atau menerekam saya kuda-kuda dulu ya reaksinya kok lempot sekali ini ya Hai lempot sekali guys woi woi ternyata dia mau Oh ternyata tuh ternyata langsung di Hai dicucuk-cucuk nah ternyata dia juga mau ternyata naluri predatornya masih ada guys walaupun burung bubut ini makan pur dan juga serangga setiap hari ternyata dia juga mau diberi makan anakan tikus ini beda dengan elang kalau elang itu kalau makan dia sayapnya membentang ya untuk menyembunyikan buruan kalau burung bubut ini cenderung biasa saja ya cuma dipatuk-patuk aja nggak berusaha disembunyikan santai saja dia mungkin burung bubut ini di liarnya di alam liarnya itu apa namanya hidupnya di semak-semak belukar jadi ya terlindungi tidak masalah enggak usah menyembunyikan buruan dengan membentangkan sayap tapi ini guys kok gimana ya ini ya cuma dipatuk-patuk saja ya nggak ada luka yang serius itu tapi ini sudah sudah mati gas Oh belum ternyata belum mati ini cuma kecang-kecang mungkin baby-nya ini baby tikusnya ini sakratul maut ini mau mati kasihan ya Hai tapi yang namanya burung ya enggak kasihan Wah lihat nih guys Wah itu sudah berdarah-darah itu tikusnya mengeluarkan darah segar ini terbukti bahwa tikus itu sudah mati wah sudah mati ya guys Hai mati berarti apa namanya paruhnya ini kuat juga ya untuk membunuh seekor baby tikus ini mungkin ini lehernya ya atau mungkin wajahnya ini wajah baby tikus ini yang bisa diremukkan oleh paruhnya wah mau ditelan guys ya ini mau ditelan ternyata tidak bisa kebesaran tikusnya guys dimuntahkan lagi Hai kaya cukup itu sekian saja ya mungkin itu eksperimen dari saya ternyata sangat akan bubut juga mau nahuri predator-nya juga ada ketika saya kasih makan Baby tikus Terima kasih.